Sebelum kita mulai, subscribe dulu ya! Hai everyone, welcome to UBI Entertainment. Apa kabar kalian hari ini? Kami doakan semoga dalam keadaan baik. Tanpa basa basi lagi sebab kita bukan membahas hal yang basi. Kali ini kita akan membahas beberapa berita terhangat dari dunia hiburan Korea Selatan belakangan ini. Yun Hak Supernova, idol kipop pertama yang terjangkit virus corona. Anggota dari boy group lawa Supernova Yun Hak dinyatakan telah terjangkit virus corona. Menurut laporan pada hari Jumat 3 April, penyanyi dan aktor berusia 37 tahun ini dinyatakan positif virus corona atau COVID-19. Pada 1 April 2020 lalu. Belakangan, Yun Hak memang diketahui aktif berkarir di Jepang sebagai produser untuk sebuah program survival. Pada 24 Maret 2020 lalu, Yun Hak kembali ke Korea Selatan dan menyadari kalau dirinya telah mengalami gejala virus corona. Setelah mendapatkan gejala tersebut, ia kemudian mengunjungi pusat tes COVID-19 pada 31 Maret 2020 dan mendapatkan hasil tes positif pada keesokan harinya. Ketika dimintai keterangan, pihak agensi menkonfirmasi kalau saat ini Yun Hak memang sedang mendapatkan perawatan untuk COVID-19 dan menjalani masa karantina di rumah sakit. Jang Geun Suk membantah dirinya terlibat dalam penggelapan pajak dari kasus sang ibu. Pada tanggal 2 April, seorang perwakilan dari pihak Jang Geun Suk merilis pernyataan bantahan yang mengungkapkan bahwa ibu Jang Geun Suk saat ini menghadapi persidangan karena menghindari lebih dari 1 miliar won dalam bentuk pajak. Pihak Jang Geun Suk mengatakan, kami ingin meminta maaf terlebih dahulu dan mengungkapkan perasaan penyesalan kami yang dalam atas berita terkini yang melibatkan ibu Jang Geun Suk. Lebih dari siapapun, Jang Geun Suk sendiri dengan tulus meminta maaf karena menimbulkan kekhawatiran saat ini. Sebelumnya, ibu kandung aktor Jang Geun Suk diseret ke meja hijau setelah mangkir membayar pajak. Kejaksaan Distrik Seoul Pusat menyatakan, tersangka bermarga John itu menghadapi tuduhan pelanggaran undang-undang tentang hukuman tambahan untuk kejahatan ekonomi khusus. Pada akhirnya, pihak Jang Geun Suk mengklarifikasi kasus pengelapan pajak saat ini adalah hasil dari ibu Jang Geun Suk yang mengambil tindakan sepihak. Jang Geun Suk sendiri rajin membayar pajak sepanjang karirnya dan tidak pernah terlibat dalam pajak agensinya. Oleh sebab itu, kami memberitahu bahwa semua tanggung jawab hanya menjadi tanggung jawab ibu Jang Geun Suk saja. Nam Joo Hyuk telah menemukan agensi baru. Pertama kali dikabarkan pada bulan Maret bahwa Nam Joo Hyuk tengah dalam pembicaraan untuk bergabung dengan manajemen SOP. YG Entertainment juga mengatakan pada saat itu bahwa mereka sedang dalam diskusi mengenai potensi perpanjangan kontrak. Pada 6 April, manajemen SOP telah mengkonfirmasi bahwa mereka telah menandatangani kontrak eksklusif dengan Nam Joo Hyuk. Dan dikonfirmasi bahwa ia telah berpisah dengan YG Entertainment. Manajemen SOP berkomentar, Nam Joo Hyuk telah membangun karir yang luas di mana ia menunjukkan persona pribadinya di berbagai bidang. Dan ia adalah aktor yang mampu untuk menunjukkan lebih banyak hal di masa depan. Kami akan memberikan bantuan untuk aktor Nam Joo Hyuk agar dapat menunjukkan kekuatan, potensi yang tak ada habisnya dan kemampuannya sebagai aktor. Manajemen SOP adalah agensi dari aktor Gong Yoo, Kong Hyo Jin, Suzy Choi Woo Sik, Kim Jae Wook, So Hyun Jin, Nam Ji Hyun, Jung Yoo Mi, dan masih banyak lagi. God Seven dijadwalkan akan melaksanakan comeback mereka dengan mini album DYE pada 20 April 2020, pukul 18 waktu Korea mendatang. Untuk itu, God Seven pun telah merilis foto teaser individual untuk masing-masing anggotanya. Foto teaser ini diunggah melalui akun sosial media resmi God Seven. Tepat pada pukul 00.00 dini hari Selasa 7 April waktu Korea setempat. Melalui foto teaser ini, para penggemar akan disuguhkan dengan penampilan elegan dan berkarisma dari masing-masing anggota God Seven. Bersamaan dengan mini album tersebut, God Seven juga akan merilis video musik untuk lagu utamanya yang bertajuk Not By The Moon. Kim Nam Gil kabarnya akan membintangi film Declaration of Emergency. Hal itu pun kemudian dijawab agensi sang aktor. Kim Nam Gil mempertimbangkan tawaran tersebut dengan sangat positif, ujar perwakilan agensi. Apabila Kim Nam Gil menerima tawaran bermain dalam film Declaration of Emergency, maka dia akan beradu acting dengan Song Kang Ho dan Lee Byung-hun. Sementara aktris John Doyon dan aktor Im Siwan masih mempertimbangkan untuk bergabung dengan dua aktor tersebut. Film Declaration of Emergency merupakan proyek baru dari sutradara Han Jerim. Judul film ini merujuk pada istilah penerbangan, yang dipakai pilot ketika menghadapi bencana dan perlu melakukan pendaratan darurat. Hingga kini, tim produksi masih belum menentukan jadwal syuting film Declaration of Emergency. Proses produksi yang awalnya dijadwalkan pada Maret 2020 harus diundur karena pandemi virus corona. Jung Il-woo akan segera membintangi drama terbaru berjudul Late Night Snack Man and Woman. Drama pesutan SBS ini mengisahkan tentang seorang pria yang mulai berbohong demi mendapatkan uang sambil mendorong wanita yang dicintainya ke sudut dan menyakiti seorang pria yang datang untuk mencintainya karena hal yang sama, berbohong. Dalam drama bergenre romantis ini, Jung Il-woo akan beradu acting dengan Kang Ji-yong sebagai pemeran utama. Tapi sayangnya, Kang Ji-yong terpaksa hiatus dari proses syuting karena baru saja mengalami kecelakaan mobil. Idol kelahiran tahun 1994 itu baru akan kembali syuting setelah kondisinya pulih sepenuhnya. Sementara itu, drama Late Night Snack Man and Woman bakal ditayangkan oleh SBS, namun belum menentukan slot tayang. Lee Sung-gi dan Choi Jin-hyuk mendapat tawaran untuk bintangi drama terbaru TVN berjudul Mouse. Kabar tersebut kemudian dikonfirmasi perwakilan TVN pada 2 April 2020. Choi Jin-hyuk dan Lee Sung-gi tengah dalam tahap negosiasi untuk membintangi drama Mouse. Rencananya drama ini akan tayang pada semester 2 2020, ujar sumber perwakilan TVN tersebut. Lee Sung-gi mendapat tawaran untuk berperan sebagai karakter Jung Barum. Dia adalah seorang polisi detektif yang hidupnya berubah drastis karena sebuah kecelakaan. Sayangnya, detail karakter yang ditawarkan pada Choi Jin-hyuk masih dirahasiakan. Skenario Mouse akan digarap oleh Choi Ran, penulis klub di balik drama Black dan God Give 40 Days. Kisah dalam dramanya akan berfokus pada sebuah pertanyaan, yaitu bagaimana jika suatu hari nanti kita bisa memahami jalan pikiran seorang skopak. Kim Se-ron mendapat tawaran untuk berperan sebagai pemeran utama di drama terbaru School 2020. Di drama School 2020, Kim Se-ron akan berada acting bersama Kim Yo-hun yang akan memerankan karakter utama pria. Seorang sumber mengatakan jika Kim Se-ron saat ini sedang mempertimbangkan tawaran yang diberikan kepadanya. Hal tersebut dibenarkan oleh agensi Kim Se-ron. Dia baru-baru ini mendapat skenario School 2020 dan sedang mempertimbangkan tawaran tersebut. Ungkap juru bicara gold medalist seperti dikutip dari Sumpi. Jika menerima tawaran ini, Kim Se-ron akan berperan sebagai Na Gum Yong. Dalam ceritanya, Na Gum Yong diceritakan sebagai seorang gadis yang bermimpi menjadi YouTuber sukses. Sementara itu, School 2020 merupakan drama ke-8 seri School. Kim Yo-hun sebagai pemeran utama pria akan berlakon sebagai Kim Tae-jin, mantan atlet taekwondo peraih medali perunggu. School 2020 akan disutradarai oleh Han Sang-woo dan skenario-nya ditulis oleh Kim Ji-yong. Rencananya drama KBS ini akan mulai proses syuting pada Maret dan Tayang pada Agustus mendatang. Nah, itulah tadi beberapa berita terhangat dari dunia hiburan Korea Selatan belakangan ini. Like, Share, dan Subscribe UBI Entertainment. Kamsahamnida. 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 Kamsahamnida.